Intro Selamat malam sahabat RTV Anda menyaksikan lensa Indonesia Update bersama saya Desmona Chandra. Meski pandemi masih melanda Meksiko, festival tahunan Dia de los Muertos atau festival hari kematian tetap digelar. Namun perayaan tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya karena pemerintah Meksiko menutup area pemakaman. Jika pada akhir bulan Oktober sebagian warga dunia merayakan Halloween, di Meksiko warganya merayakan festival hari kematian atau Dia de los Muertos. Festival ini digelar setiap tanggal 1 dan 2 November untuk menghormati sekaligus mengenang sanak keluarga yang sudah tiada. Seperti halnya Halloween, festival hari kematian di Meksiko juga dirayakan dengan pesta kostum. Di tahun ini festival hari kematian tetap digelar meski Meksiko masih dilanda pandemi corona. Namun festival hari orang mati tahun ini tidak semeriah seperti tahun sebelumnya. Bahkan berlangsung muram dan tidak ada orang yang datang berziarah ke makam keluarga. Tidak tampak dekorasi bunga maupun lilin menghiasi batu nisan seperti tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi ini pemerintah Meksiko memang menutup hampir semua area pemakaman untuk menghindari terjadinya kerumunan. Agar tetap bisa merayakan tradisi tahunan ini, warga membuat altar lengkap dengan sajian dan makanan persembahan di dalam rumah masing-masing. Bahkan ada juga yang menggelar misa secara virtual. Meksiko menempati peringkat keempat dengan total kasus corona terbanyak di dunia. Kasus infeksi corona di Meksiko kini mencapai 925 ribu kasus, angka kematian mencapai 91 ribu jiwa. Sementara pasien sembuh tercatat sebanyak 779 ribu orang. Sekian Lensa Indonesia Update kali ini. Saya Desmona Chandra, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!